kabar gembira untuk masyarakat desa sawan dan sekitarnya karena jembatan mukus ya jembatan baja yang kemarin untuk menggantikan jembatan lama yang putus gara-gara banjir sekarang sudah bisa dilewati dan sudah terrealisasi kemudian bagaimana proses pemasangannya dan sebagainya tonton di videonya putvok ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong oke mas mbak eh welcome back in my channel putvok ya jadi kemarin waktu banjir dulu itu jembatan sawan itu khususnya di dusun mukus ya di jembatan di desa sawan desa 45 itu ternyata diterjang banjir dan videonya juga kemarin ada di apa di playlist putvok ya kemudian gercep dari pemerintah dari pemerintah desa sawan sendiri kemudian langsung disambut oleh pemprov Jawa Timur ya langsung mengirimkan tim yang pasti untuk melihat kondisi jembatan dan kemudian dari hasil kerjasama kedua belah pihak itu akhirnya sawan memperoleh jembatan baja ya ini jembatan baja ini difungsikan untuk menggantikan sementara jembatan yang putus itu jadi dia dipasang kemudian nanti bisa dilalui sementara sambil jembatan beton jembatan yang putus itu diperbaiki atau dibawah kembali jadi jembatan ini sifatnya sementara karena akan digunakan sementara oleh para pelintas ya para pengguna jalan karena juga dusun mukus ini termasuk salah satu dusun di desa sawan yang sangat sangat mobile ya dari segi ekonomi karena pertanian juga dan hal-hal yang lain yang melewati jembatan ini oleh karena itu jembatan ini usipannya ujen harus segera di dibangun di realisasi supaya masyarakat bisa melalui jembatan ini karena sektor ekonomi tergantung dari jalan ini atau jembatan ini oleh karena itu pemerintah desa kundes desa sawan sendiri langsung mengadakan lobby-lobby dan melaporkan kepada pemerintah khususnya tergantung dan dinaikkan ke provinsi dan langsung terjun tim dari provinsi untuk mengecek dan untuk melihat kondisinya kayak apa dan akhirnya terrealisasilah sebuah jembatan yang merupakan jembatan baja dan ini selidik punya selidik ternyata jembatan ini adalah jembatan satu-satunya di Jawa Timur kayaknya merupakan palet project atau project awal project percontohan dan selama yang admin tahu juga jembatan seperti ini jembatan baja ini biasanya yang admin tahu itu untuk lantai jembatannya dari dari papan kayu tapi ini sudah baja semua jadi ini ini strukturnya sosial struktur otot-ototnya baja kemudian untuk lantai jembatannya juga baja menurut informasi juga masih agak-agak kesulitan sih artinya belum belum begitu menguasai untuk pekerja-pekerjanya karena itu kemarin pas kita lihat ini ada bongkar pasang-bongkar pasang karena belum met dia belum belum sudah yang diharapkan tapi apapun itu ini saya lihat jembatan ini bagus sangat bagus sekali dan dan sangat kuat sekali kemarin kita nanya-nanya berapa tonasenya untuk tonase sekitar maksimal ada di 8 ton kemudian 8 ton maksimal dan diturunkan menjadi lima ton maksimal untuk ya apabila ada hal yang tidak diinginkan nanti kalau langsung dikasih muatan yang maksimal jembatan takutnya karena kalau ada apa-apa oleh karena itu diturunkan dari maksimal tonasenya 8 ton menjadi lima ton dan ya kabar baik lagi untuk masyarakat sekitar sana jembatan ini sangat kokoh ya sangat kokoh sangat kuat sekali dan sangat sudah pasti sudah teruji karena yang yang jembatan lama model lama sebelum diapurit ini adalah jembatan ini dengan kerangka baja kemudian untuk lantainya lantai kayu tapi ini untuk yang sudah di upgrade ini ini adalah upgrade baru dari model jembatan jembatan baja ini ya itu adalah yang biasanya lantainya itu kayu menjadi lantainya juga baja sekalian oleh karena itu yang pasti semakin kokoh semakin yang kuat dan tidak mengkhawatirkan kemudian dengan ini maka ekonomi khususnya di wilayah dusun kerancah nih kalau enggak salah ya jembatannya ini ini dimukus ini jalur ke dusun kerancah yang merupakan jalur perekonomian khususnya pertanian ya Anda bisa lihat masih baik bisa sendiri orang yang lolong di jembatan lama jadi itu sebelah kanan jembatan lamanya itu putus tinggal separoh dengan sebagian ini kali yang bawah seperti ini nah ini jadi ini putus putus separoh ini ini yang 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 sebelah selatan masih beton yang sebelah utara sudah menjadi jembatan bambu ini jembatan daurat dan jangan berbahaya oleh karena itu maka dibuatkan jembatan sementara dari pemerintah jembatan baja ya dan ini adalah gercep dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mudah-mudahan Jawa Timur selalu cepat seperti ini ya jadi tidak memilih-milih jadi memang ini nah seperti ini jadi ini ini jalur jalur rintas yang sangat yang sangat produktif sekali jalan ini karena itu kalau putus ya memang masyarakat sangat-sangat terganggu bukan sedikit lagi sangat-sangat terganggu oleh karena tidak cepat pemerintah desa sawan patut diapresiasi kepada desa dan sek desnya juga Pak Eko itu sangat juga Pak Sikit nah ini salah beberapa perangkat desa yang unggulan di sawan yang selalu memperjuangkan masyarakatnya dan sangat canggih beliau-beliau ini oleh karena itu jembatan yang sedemikian kita anggap mewah ini untuk ukuran desa bisa terrealisasi dengan cepat dan patut sekali kita apresiasi dan untuk masyarakat desa sawan jangan khawatir jadi jembatannya juga akan dibangun jembatannya beton dan jembatan ini dijamin Insyaallah ini kuat dan seperti itu modelnya jadi sebelah kanan kiri diberi kepala jembatan diberi diberi cor untuk untuk meletakkan rangkaian ini jadi yang bawah yang bawah tidak tidak ada apa tidak ada penyangganya karena ditakutkan nanti kalau ada material yang lewat situ situ tidak nyangkut di penyangga bawah dan jembatan ini dijamin kuat dengan tonase yang lima-lima ton udah cukup saya rasa lima ton untuk jalan desa ya seperti ini sudah sangat cukup sekali dan yang pasti perekonomian ini karena durian sari penghasil durian yang sangat hebat di desa sawan ada durian-durian unggulan Indonesia bahkan bahkan durian repto itu sudah sudah kelas ekspor ya kelas ekspor jadi good good job untuk desa sawan dan masyarakat sawan semakin ekonomi semakin maju 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 pesawat yang sudah dibangun sudah jadi jembatan jembatan apa jembatan bajanya dan sudah dilewati tadi saya dan juga sudah dilewati dan prosesnya seperti ini ini kepala jembatan cor yang akan ditumpangi nanti jembatan itu dan sekarang semuanya sudah jadi eh mudah-mudahan ya jembatan ini walaupun jembatan darurat untuk mengganti jembatan yang lama dan jembatan yang lama akan dibangun baru lagi mudah-mudahan juga jembatan ini awet Oke Mas Mbak E ya untuk yang sudah nonton video terima kasih untuk yang sudah subscribe terima kasih yang sudah nge-like terima kasih dan yang belum subscribe silahkan kalau berkenan monggo di subscribe supaya bufok menjadi semangat dalam menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua Oke Mas Mbak E ya jaga diri jaga kesehatan salam untuk warga semua sampai jumpa di konten-konten selanjutnya see you again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!